Intro Jadi baik, hari ini Ini kita dari POSKO POSKO Bantuan Bencana Artawacana Kupang Kita akan memulai kegiatan aksi di lepangan Untuk titik pertama hari ini Kita akan mengunjungi saudara-saudara kita Yang ada tergabung di jemaat Evenheiser Tarus Barat Mereka tergabung di jemaat Evenheiser Tarus Barat Inisiatif daripada Artawacana ini Semata-mata untuk menunjukkan kehadiran daripada Universitas Kristen Artawacana Kupang Sebagai lembaga yang didirikan oleh gereja Baik gereja Masih Imer maupun gereja Kristen Sumba Di tengah-tengah situasi yang dihadapi oleh kita semua Biarlah kita hadir Kita tidak datang untuk mengganti posisi Daripada Kementerian Sosial atau lain sebagainya Tapi kehadiran kami untuk mengambil bahagian kecil Di dalam apa yang dialami oleh saudara-saudara kita Itulah menjadi ibadah yang nyata Yang akan kami lakukan dari Universitas Kristen Artawacana Kupang Selanjutnya kegiatan-kegiatan lain Baru akan menyusul pada titik-titik berikutnya Setelah titik pertama di Evenheiser Tarus Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita, orang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang walaupun sekenal kadang-kadang sebesar yang juga ya kita saya beri kesempatan kepada pemandu dari tim dari untuk bisa memperkenalkan diri salam bapak mama mama bendita terima kasih untuk penerimaan bagi kami hari ini kami bersyukur juga kami masih bisa bertemu dengan selamat dengan bapak mama jembat teman-teman yang harus saya harus barat dengan semua bapak ibu majelis yang ada di tempat ini mama bendita kedatangan kami disini untuk kami juga bisa bersama-sama merasakan apa yang bapak mama merasakan dengan lewat sedikit yang kami bawa berkat Tuhan yang disaluruhkan melalui kami kami tidak punya kelebihan karena kami juga banyak mengalami kerusakan di dalam kampus dan juga mahasiswa dosen semua mengalami itu kami semua mengalami tetapi ada sedikit yang disaluruhkan lewat kami kami datang untuk berbagi bersama-sama dengan bapak mama di tempat ini kita akan masuk di dalam kegiatan ini pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari ibu ketua majelis di tempat ini ibu pendeta mirah pamidai ini yang duduk di depan ada bapak wakil rektor empat bapak botlin orang taruh oh orang taruh ya sudah sudah kenal kalau buka buka masker pasti kenal semua bapak botlin sekaligus ketua panitia UKAW peduli bencana ibu pendeta pasti sudah kenal semua ada ibu pendeta pendang poli mengada sekarang di teologi fakultas teologi ada ibu pendeta non cepelu lagi ditempatkan mengada di pasca serjana UKAW dan juga merantap di IPP kemudian ada ibu ranggu wasat dosen pada fakultas PCKR ada ibu dinanatoris yang baju peraturan kemerintah yang ada kami persilakan bapak botlin kan ibu berniat dulu untuk terima kasih botlin yang kami hormati bapak botlin selaku ketua tim dan seluruh teman-teman dari UNFIS yang hadir bersama kami ternyata bahwa peristiwa seroja tidak saja membuat kami sedih menangis teman-teman dari UNFIS juga menangis bersama-sama dengan kita sehingga kehadiran bapak mama pada saat ini meringankan sedikit kesedihan kami dan kami sangat tersebut karena karena tadi saya sampaikan kepada bapak mama yang ada kalau bantuan kita makan hari ini selesai hari ini tapi trauma pengalaman yang menakutkan itu tidak diselesaikan itu akan menurut mempengaruhi kami ke depan karena itu kami sangat bersyukur hari ini bukan hanya anak-anak kami saja yang mendapatkan trauma ini dari beberapa ASF khususnya berkorda saudara memberikan trauma ini dan kami kemarin sempat berpikir ini orang-orang mau dibuat bagaimana mereka sendiri menjadi saksi mata dari peristiwa Seroja kemarin dan ketika kami mendapat kunjungan dari teman-teman UNFIS kami bersyukur bahwa keringuan kami juga terwujud dimana orang-orang dewasa yang menjadi saksi mata dan mengalami langsung peristiwa Seroja kemarin hari ini bisa digampingi untuk bisa keluar dari ada saat ini dan juga saudara-saudara semua mama-mama mama-bapa yang ada kira-kira kami kita jangan bikin terlalu hormat sama saya mau kita mau kita santai-santai saja karena kemarin Seroja Sumpik dikotong tegang lain datang tegang lain ini semua agar kita hidup tidak pernah santai tegang terus jadi kami dari UNFIS hari ini sebetulnya tujuan utamanya bukan bagi-bagi sembako bukan itu kalau politik kita bagi sembako tujuan utama kami hari ini mau datang untuk kita berbagi cerita bagi-bagi cerita pengalaman karena kita kemarin semua pengalaman saya sampai tidur saya punya rumah di tinggi di atas saya pikir satu saudara perempuan ini selamat kosong di sini Pak Man dengan istri dan anak selamat kosong saya tempoh tengah malam tadi Ipun Joyce sudah bilang kami datang tidak ada artinya bahwa arti ini bareng ini tetapi setelah kita baca cerita ini setelah kita baca cerita dan kemudian maaf akan doakan kita di dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar ada selaku yang pulang baca cerita sama Tuhan Yesus ketika di atas buki oh terus dengar habis ini dia harus tanya ada ini orang ini coba ada apa di situ supaya kita cerita lalu itu sudah ada semua yang kami bawa ini kami bawa di dalam ketulusan hati semata-mata untuk kami hadir kami ingin untuk menengok saudara-saudara yang ada di sini tidak ada maksud untuk lalu ini menjadi sesuatu yang perlu kami harus dapat tepuk tangan atau dapat ini pujian tapi ini semata-mata adalah tugas pelayanan daripada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang mengembang misi yang dipercayakan oleh dua gereja dan kami landaskan itu dalam kehidupan keseharian Artawacana selalu melandaskan pelayanan di dalam Firman Jumat karena itu apa yang dikatakan oleh Firman ketika saudara-saudara kami berada dalam keadaan bencana berada dalam keadaan tertekan maka kami hadir untuk memberikan meskipun itu hanya sepotong ikan dan segumpal nasi kami hadir untuk kita semua saya menyerahkan ini kepada Bapak Pendeta Bapak Pendeta dengan harapan kiranya Bapak Pendeta saya menurut ini ada Alkitang ya Ibu Dinanya Pak Pegang saya disini Pak Pegang ya Bapak Pendeta nama mungkin jadi kalapan kami ini juga ada Alkitab Mama semua ini adalah usaha-usaha daripada setara semua Mama Piyu mengupayakan semua ini hadir kiranya semua ini bisa diterima dengan sukacita dan kita bisa menggunakannya untuk kemeriaan nama Tuhan ini menjadi satu kesaksian bahwa UKW hadir untuk kita semua Tuhan kiranya mendengarkan dan berkati kita iya berdiri juga hanya karena bercerita saja semuanya pakai kursi baru-baru itu baru-baru menghadap iya Terima kasih. 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 Terima kasih.